Eh, Ding, nanti waktu kita sholat taraweh kita baca doa Khatam Quran ya. Pas sholat taraweh? Iya, pas sholat taraweh. Nggak boleh, sak. Bid'ah. Maksudnya? Kata ulama gue, Syekh Albani Khatam Al-Quran dalam sholat dengan doa yang panjang ini tidak ada dasarnya sama sekali. Dan bagian dari perbuatan bid'ah yang tidak diperbolehkan berdasarkan dalau. Ya, tapi ulama kami membolehkannya, Ding. Bahkan Imam Nawawi punya list rekomendasi doa Khatam Quran. Jadi gimana tuh? Nih, di Masjidil Haram aja, kunutnya baca doa Khatam Quran, Ding. Kok bisa ya? Padahal tangbid'ah. Ya, makanya jangan fanatik sama salah satu pendapat, Ding. Masih banyak pendapat lainnya yang bisa kita ikutin. Oke, gue faham, Sa. Tapi kalau gue nggak baca, nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau lo jadi makmum, ikutin imamnya, Ding. Oh, gitu. Oke, dah. Sip. Mantap. Paling mencintai karena Allah. Bisa tanya dan konsultasi masalah apapun ditanya Ustadz di Pondok Sanat. Yuk daftar. Cuma 15 ribu per bulan. Ustadz di Pondok Sanat. Tanya divided. PING T Alan Mista.